Oke, Mas dan Mbak kita mulai. Jadi kita akan praktikum tentang nitrimetri. Dari sisi katanya itu nitri dan metrimetri itu pengukuran nitri itu nitrit. Sehingga nanti kita melakukan penetapan kadar dengan menggunakan larutan baku yang melibatkan nitrit. Larutan baku yang melibatkan nitrit. Nah, sebenarnya nanti yang melakukan reaksi itu sebenarnya adalah asam nitrit. Asam nitrit dulu biasanya ketika saya praktikum dulu itu HONO. Asam nitrit itu sebenarnya HNO2. Ini namanya asam nitrit. Ini biasanya ada orang yang menulis dengan HONO. Karena nanti dia akan terlihat menjadi radikal NO dan HO dan OH dan NO. Asam nitrit itu adalah asam yang adanya itu hanya di arah pemikiran. Kita yakin asam nitrit itu ada, tapi secara fisik Anda tidak pernah lihat. Karena begitu terbentuk asam nitrit, langsung dia terlihat menjadi HONO, HO dan NO. Sama dengan kalau Anda pernah melihat, kalau Anda punya tablet appurvasion. Itu kan Anda masukkan ke air. Itu kan kalau appurvasion itu kan ada ini, natrium bikarbonat. Kemudian setelah itu dalam air, dalam media air, H2O yang itu asam, karena ada asam sitrat biasanya, maka lalu itu terbentuk H2CO3. H2CO3 ini asam karbonat. Asam karbonat ini juga sama, kita menyebutnya adalah asam hipotetik. Istilah asam hipotetik ini dulu saya peroleh ketika kuliah dengan Prof. Umar Almarhum. Ini asam hipotetik. Asam yang hanya ada di aras pemikiran. Karena begitu terbentuk asam karbonat, itu langsung terbentuk apa, mes dan mbak? CO2 dan NO, CO2 dan H2O. Maka begitu Anda punya tablet appurvasion itu Anda masukkan, maka nanti lalu keluar gelembung, gelembung kan gas. Itu adalah gas CO2. Begitu terbentuk H2CO3, langsung terbentuk H2O sama CO2. Makanya itu disebut dengan asam hipotetik. Nah, karena asam nitrit itu yang kita yakini nanti beraksi dengan amin aromatis primer. Kita yakini itu beraksi dengan amin aromatis primer. Tetapi dia itu tidak ada secara fisik, maka asam nitrit itu disiapkan dengan menggunakan natrium nitrit dalam kondisi asam. Sehingga ketika nanti Anda titrasi, pasti nanti sampel, misalkan sulfanilamid, Anda masukkan ke sini, terus ditambah ini, itu-itu saya pastikan di sini kondisinya adalah asam. Sehingga nanti Anda harus tambah dengan HCL pekat. Dulu karena ini praktikum ya, saya pengalaman, dulu praktikum jadi asisten beberapa kali untuk nitrimetri ini. Pernah suatu saat mahasiswa itu tidak jadi, tidak terjadi titik akhir titrasi. Ternyata usut punya usut, ternyata dia itu menambahkannya HCL itu bukan HCL pekat, tetapi HCL-nya adalah HCL encer. HCL pekat itu HCL yang 25%. Itu 25% itu B per B, walaupun HCL itu cair, jangan menganggap itu V per V, apalagi B per V. Itu adalah persen B per B. Karena kalau tidak disebut lain, itu persen B per B. Oleh karena itu, karena asam nitrit itu tidak wujud, tidak secara fisik, maka itu dihasilkan dari natrium nitrit, yaitu sebagai titran Anda, nanti kan natrium nitrit, titran Anda. Kemudian di media titrasi, di dalam Erlenmeyer itu suasananya adalah asam. Suasananya asam. Maka itu nanti natrium nitrit, natrium nitrit, kemudian nanti dia ketemu suatu asam, asam dari Erlenmeyer ini, ketemu asam di sini, natrium nitrit ketemu dengan asam, maka akan terbentuk apa di sini nanti? Terbentuk asam nitrit. Asam nitrit inilah yang nantinya akan bereaksi dengan apa? Amin aromatis primer. Sehingga semua senyawa yang nanti akan Anda tetapkan di nanitrimetri, itu harus berupa amin aromatis primer. Kalaupun itu bukan amin aromatis primer, maka harus dilakukan praperlakuan dulu. Misalkan kalau Anda punya parasit amol nanti, harus dihidrolisis dulu. Kalau Anda punya kloram venikol, itu harus direduksi dulu. Mas dan Mbak, metode ini digunakan untuk analisis kuantitatif obat-obat yang mempunyai amin aromatis primer. Singkat saja AAP. Amin aromatis primer. Mbak, kalau yang IUP kan kebetulan saya yang ngajar. Yang reguler yang ngajar siapa ini tentang nitrimetri? Mbak, Mbak. Kuliahnya. Pak Divio. Pak Divio itu dulu lebih detail. Gimana saya? Pasti detail. Karena kalau bicara titrasi itu tidak akan mengalahkan eranya Pak Divio. Eranya Pak Divio, Pak Sugeng. Karena itu detail sekali. Seperti saya ceritakan, kalau titrasi Anda harus tahu kelebihan titrasi setengah tetes. Ini kalau yang IUP sudah saya kasih tahu. Tapi kalau yang reguler, semoga Pak Divio juga sudah ngasih tahu bahwa titrasi itu harus di samping titrasi Anda itu harus ada botol semprot supaya titrasi Anda kelebihannya setengah tetes. Supaya tidak berlebih. Ini kalau yang muda-muda, ini ilmu-ilmu langka, ilmu-ilmu tua. Karena orang-orang tua dulu kan tidak banyak yang dilakukan. Sehingga ilmu titrasinya itu tinggi sekali. Itu kalau sebelum praktikum itu Anda harus buretnya harus dibersihkan dulu, kemudian buretnya harus dipastikan, kalibrasinya dan sebagainya. Tidak boleh kok titrasi itu kerannya itu bocor, Anda biarkan, Anda titrasi kok sambil berdiri. Anda titrasi kok matanya tengok-tengok ke atas. Anda titrasi kok dua orang yang satu megangi keran yang satu. Itu terjadi kalau nanti di lapangan. Ada pernah titrasi itu, mas dan mbak, corongnya itu masih di atas, itu masih ada cairan yang nempel di atas angka nol. Jadi gitu-gitu prinsip itu, bagi Anda karena belum mengamati, ya taunya teori. Tapi kalau itu nanti praktek, hal-hal seperti itu akan terjadi. Titrasi dua orang, saya tidak mengerti kalau dua orang bagaimana mengkomunikasikan titik akhir titrasi itu. Nah, karena titrasi itu selalu terjadi kesalahan, maka kesalahan titrasi itu harus dikecilkan. Salah satunya tadi, titrasi dengan kelebihan setengah tetes. Maka kalau Anda lihat buku-buku modern pun, buku-buku analytical chemistry modern pun, itu kalau titrasi itu, mungkin Anda bisa lihat, yang muda-muda ini saya kemarin mengajar di Kapita Selekta. Itu saya jelaskan, di Kapita Selekta. Titrasi itu. Pasti itu ada botol-botol semprotnya itu untuk itu, karena ini praktek. Nanti indikatornya ada tiga, internal, eksternal, dan potensiometer. Nanti saya jelaskan, karena ini untuk praktek. Cara teknis saya jelaskan. Nah, ini teorinya. Teorinya itu ini, ini teorinya, dan sudah dijelaskan sama Pak Timo. Saya punya natrium nitrit, bagi yang reguler, kalau yang IUP saya. Saya punya natrium nitrit, saat tambah dengan hasil, akan terbentuk asam nitrit. Asam nitrit ini, dia akan bereaksi dengan amin aromatis primer. Ini namanya apa? Amin aromatis primer. Kemudian dia bereaksi dengan asam nitrit, akan menghasilkan garam diasonium. Ini namanya diaso itu ini ya, gugus diasonium. Jadi gugus N double burn N itu namanya aso. Kalau triple burn, diaso. Makanya disebut dengan diasonium. Ya gitu, ini, ini, itu. Makanya ini disebut dengan garam diasonium, karena dia ini mengandung gugus diaso, diasonium. Ya diaso ya, gugusnya diaso. Nah, mungkin agak tidak wajar ya. Kalau Anda dalam titrasi yang selalu saya sampai. Titrasi itu yang sama adalah ikivalen. Apakah itu miligram ikivalen atau mili ikivalen. Makanya kalau Anda titrasi ketika valensinya itu tidak satu ya. Apa namanya. Kesetaraannya itu tidak satu ya. Maka, maka, itu biasanya diganti dengan istilah molaritas. Jadi Anda harus tahu. Ini saya dapat dari Pak Tip Yaudun. Jadi kalau Anda, semoga juga bisa jelasin Pak Tip Yaudun. Kenapa nitrimetri itu natrium nitrit kok 0,1 M. Sedangkan kalau HCL kok 0,1 normal ya. Nah, kemudian iodium juga 0,1 normal. Karena apa? Karena valensinya tidak selalu satu. Tetapi kalau dalam nitrimetri, kompleksometri, itu karena satu mol analit beraksi dengan satu mol titran, maka itu istilahnya di sini molar ya. Karena ini praktikum. Maka nanti Anda di petunjuk praktikum pembuatan larutan baku natrium nitrit 0,1 molar kan. Bukan 0,1 N. Tapi kalau Anda mau ganti N juga boleh. Juga boleh. Mas dan Mbak, reaksi antara asam nitrit dengan amin aromatis primar itu reaksinya adalah bimolekuler. Artinya tingkat levelnya molekul. Bukan ionik. Ionik itu cepat. Kalau netralisasi itu kan ionik. Misalkan Anda punya asam asetat, GH3, COO minus. Ketemuan temu-temu OH minus. GH plus ketemu dengan OH minus. Ini reaksinya adalah reaksi ionik. Misalkan Anda punya asam asetat, Anda titrasi dengan NaOH. Itu kan GH3, COO minus plus H plus, direaksikan dengan Na plus OH minus kan. Terus reaksi, itu cepat. Sehingga Anda titrasi tes, tes, tes. Kalau ini lambat, reaksinya itu lambat. Biomolekuler. Maka nanti di belakang ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Yang pertama ini ya. Ini ya yang Anda harus perhatikan ya. Karena ini praktikum ya. Yang pertama, suhu titrasi harus rendah. Saya mengalami dulu pas praktikum. Jadi pas praktikum. Ya dulu pas praktikum. Itu kalau kita titrasi nitrimetri, mas dan mbak. Itu dulu pakai BASCOM. Tahu BASCOM ya? BASCOM. Tahu BASCOM. BASCOM itu diisi dengan IRS. Disi IRS. Jadi Erlenmeyer-nya itu ditaruh di situ. Dulu pas ketika saya praktikum. Terus ketika. Karena apa? Karena tadi reaksinya itu harus terjadi pada suhu rendah. Tetapi, karena apa? Karena pada suhu tinggi garam diajunum yang terbentuk tidak stabil. Karena akan terhidratrisi menjadi senyawa fenol dan nitrogil. Pada suhu tinggi, asam nitrit akan lebih cepat terulis. Sehingga stoichiometri reaksi susah diikuti. Padahal kita kalau melakukan titrasi itu kan, stoichiometrinya harus tepat. Tidak bisa ada berbagai macam produk. Itu tidak bisa. Demikian juga kalau stoichiometri juga tidak bisa diikuti, juga tidak bisa. Maka itu harus. Tetapi ada riset, mas dan mbak. Meskipun demikian, titrasi nitrimetri ini dapat dilakukan pada suhu kamar. Dengan penambahan KBR. Maka nanti kalau Anda di Petunjo Platinum, itu tidak masalah tidak dilakukan di suhu dingin. Tetapi itu ditambah dengan KBR. Ini saya dulu baca. Ini dulu saya baca jelas ada di salah satu laporan. Laporan ilmiah tentunya. Itu ditambah dengan yang mana 1 gram KBR itu bisa mempercepat reaksi ini. Ada berbagai mekanisme pada waktu itu yang salah satunya untuk menyerap panas KBR itu. Tapi ada yang mengatakan itu adalah untuk katalisator. Yang jelas, Anda tidak masalah tidak melakukan di suhu 15 derajat Celcius, tetapi Anda tambahkan KBR yang mana, 1 gram KBR itu cukup untuk 200 media titrasi. Kalau Anda titrasi itu kan paling banter 60-75 persen. Sehingga begitu Anda tambah dengan KBR 1 gram, it's enough. Itu cukup. Oke ya, Mas dan Mbak. Dan hasilnya tidak berbeda signifikan jika titrasi dilakukan pada suhu 15 derajat Celcius. Pasti Maswa suka yang ini. Suka yang ini. Suka yang tambah KBR. Ya kan, mau KBR-nya disediakan lab gitu ya. Kalau untuk kepentingan bisnis, mesti lebih murah kalau tidak ada KBR. Tetapi itu dilakukan pada suhu dingin. Beberapa literatur menyatakan bahwa tujuan penggunaan KBR adalah sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi dan untuk menyerap panas. saya tulis. Nah, Mas dan Mbak, titrasi nitrimetri, karena reaksinya itu adalah dimolekuler, maka titrasi itu harus dilakukan lambat. Terutama menjelang titik akhir titrasi. Kalau ionik, cepat saja ada gas polisilanya, tidak masalah. Tetapi kalau ini tidak boleh, harus pelan-pelan. 5 sampai 8 tetes per menit. 5 sampai 8 tetes per menit. Biar reaksinya pelan-pelan. Sekarang, penggunaan. Ini pun sudah saya sampaikan di kuliah, dan saya yakin sama Pak Dibio juga sudah disampaikan. Untuk mengingat saja, bahwa titrasi nitrimetri itu bisa untuk analisis senyawa-senyawa yang mempunyai amin aromatis primer. Kemudian, kok rekamannya mati, Pak Mbak? Enggak kan? Masih, Pak. Masih, kan? Jangan, Iman. Biar nanti bisa dilihat oleh tempat mahasiswa-mahasiswa di tempat yang lain. Misalkan di luar negeri, di luar UGM itu bisa melihat. Biar meringankan kerjaan dosennya yang nitrimetri, biar dosennya nanti cukup. Lihat itu saja praktikumnya mahasiswa farmasi. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk senyawa yang awalnya dia itu tidak mempunyai amin aromatis primer, tetapi dia punya amin aromatis sekender. Maka itu amin aromatis sekender bisa dihidrolisis, kemudian dihasilkan amin aromatis primer, maka itu bisa. Misalkan suksinil sulfatiasol. Jadi kan, tadi kan amin aromatis primer itu kan gini, Mas Den. Amin aromatis primer kan gini. Ini namanya AAP ya, amin aromatis primer. Kalau ini amin aromatis primer kan gini, kalau ini dia terikat dengan gugus lain, maka itu bisa dihidrolisis, maka ini akan menjadi NH2 itu terjadi pada suksinil sulfatiasol. Atau, ketika senyawa itu direduksi, bisa menjadi amin aromatis primer. Misalkan kloramfenicol. Kloramfenicol itu, dia punya gugus nitroaromatis. Nitroaromatis. Nitroaromatis itu gini, ini bensin, ya tentunya di sini alkil. Dulu saya pas mahasiswa asisten ya hafal, biar dikira pinter, tapi sekarang sudah nggak hafal. Nitroaromatis itu gini, ini NO2. Maka kalau mahasiswa harus dihafal. Rumus gini, beberapa rumus itu biar hafal. Mungkin Anda nanti bisa, apa namanya, menaklukkan calon mertua dengan rumus gini. Jadi ini rumus NO2, ini nitroaromatis. Nitroaromatis, maka ini kalau saya hidrolisis, maka saya reduksi, akan menghasilkan NH2. Kalau NH2 akan jadi amin aromatis primer. Ingat ya, jadi yang Anda praktikumkan, yang Anda praktikumkan, itu biasanya hanya berupa yang amin aromatis primer. Dulu pas saya mahasiswa, di tingkat awal itu praktikumnya, yang amin aromatis primer, tapi begitu di tingkat semester 6, dulu di semester 6 ada mata kuliah, namanya analisis obat, gurunya Pak Tipio, Pak Jeti. Itu ya praktikum, karena tidak ketersediaan instrumen seperti saat ini. Sehingga dulu kita menetapkan kadar klorapenikol, kita reduksi betul. Paracetamol ya kita hidrolisis. Kita hidrolisis gitu ya, kita hidrolisis gitu. Jadi kita hidrolisis gitu. Terima kasih ya, Mas. Dulu praktikum betul. Jadi kita hidrolisis, kalau paracetamol, kalau nitro, kalau klorapenikol, ya kita reduksi. Reduksinya dulu ya pakai HCL. Pakai HCL dengan Seng gitu. Tapi itu kan hanya untuk mengasah kompetensi, karena metode pilihannya, seperti klorapenikol, ya kalau tunggal ya sepikro, kalau itu campuran ya PLC. Ini contohnya kalau titrasi langsung gini, Anda punya asam sulfanilat. Nanti di petunjuk praktikum, itu ditambah dengan natrium bikarbonat. Fungsinya untuk apa ini natrium bikarbonat? Untuk menambah, itu di soal, saya keluarkan kemarin, sudah dikasihkan soalnya Mbak Ani. Sudah ya? Belum? Belum ya? Itu responasi kan Pak? Responasi. Oh, responasi. Oke, saat sudah terlanjur membocorkan satu, yang lainnya nanti tidak. Jadi kenapa ini ditambah dengan natrium bikarbonat? Natrium bikarbonat ini kan bahasa Mas. Asam sulfanilat ini itu tidak mudah larut dalam air. Tetapi begitu nanti ditambah dengan natrium bikarbonat, maka dia akan menjadikan garam. Kalau ini, dengan ini kan menjadi garam. Kalau garam itu pasti larut dalam air. Pak itu yang lainnya enggak dikasih natrium bikarbonat? Ini dikasih untuk menambah kelarutan dari asam sulfanilat. Kemudian setelah itu dia membentuk amin aromatis primer, kemudian dia dititrasi dengan NaNO2, dengan adanya Cl, maka akan dihasilkan garam diasodiasolium. Nanti kalau Anda belajar di rumah, Anda harus latihan batik. Saya cerita, dulu kalau Almarhum Pak Umar itu ngajar kimia organik, itu dulu nulis di papan tulis. Kemudian kita semua menulis, sehingga kita terbiasa nulis sinyawa kimia. Mekanisme reaksi. Mungkin masih seperti berata, tapi seperti ini Anda mungkin untuk latihan di rumah, reaksi-reaksi seperti ini Anda harus batik. Kalau hanya disawang, nanti Anda dikira hafal, tahu. Tapi kalau disuruh menuliskan ulang, nanti bingung. Sehingga mungkin salah satu caranya, nanti Anda kalau sampai rumah, reaksi-reaksi, coba ditulis ulang. Dilihat, ditulis ulang. Sekarang kalau ini yang bukan amin aromatis primer, tapi ini kalau kita hidrolisis di sini, maka ini akan menghasilkan apa? Amin aromatis primer. Ini akan menjadi amin aromatis primer. Amin aromatis primer ini, selanjutnya dia bereaksi dengan, sekali lagi, NiO2 dengan adanya HCL, akan menjadikan garam di HSO-Neo. Kalau ini, sama, parasetamol. Paracetamol. Paracetamol ini bisa kita, bisa ya, saya katakan bisa. Kalau metode pilihannya, jelas bukan nitrimetri. Metode pilihannya, metode pilihannya spektro, kalau itu tunggal. Saya katakan bisa. Karena apa? Karena cara konsep, ini adalah amin aromatis sekender. Kalau ini saya hidrolisis di sini, maka akan dihasilkan para amino, V0. Tapi dulu ini dipraktikan, era saya dulu dipraktikan, di semester 6. Sekarang kan enggak, akhir-akhir sudah banyak itu, yang melibatkan instrumen. Yang terakhir ini adalah, untuk nitro aromatis. Ini tadi. Ini sekali, Mbak Yuswara harus hafal. Nuliskan. Saya pernah hafal, sekarang enggak. Pernah hafal, nulis rumus-rumus seperti ini. Ini kloram venikol. Kloram venikol, ini nitro. Nitro aromatis. Kemudian ini direduksi. Kalau Anda Zn, tambah hasil, akan dihasilkan H2. Ingat rahasi reduksi itu apa? Bertambahnya H, berkurangnya O, atau menuruhnya bilangan oksidasi. Ini kalau bertambah H, itu mengalami reduksi. Jadi yang semula ini, itu adalah nitro. Kemudian dia akan menghasilkan, Amin Aromatis Primer. Dulu ya di praktikum. Ini lama ini, reduksinya ini lama. Reduksinya lama. Sekarang ini di kuliah, saya yakin juga sama. Kalau Pak Junjong jelaskan ini detail di kuliah, juga tidak. Tapi karena ini praktikum, maka saya harus menjelaskan. Saya enggak yakin ya, apa namanya, karena ini daring. Dulu pas era saya, karena praktikum betul, dan waktunya itu banyak dulu, Mas dan Mbak, praktikum seperti ini, 6 jam. Sehingga kita bisa mencoba penggunaan indikator, indikator dalam, luar, ataupun dengan potensiometri. Indikator luar itu terdiri dari pasta, artinya luar itu gimana? Kalau dalam istilah nitrimetri itu, kalau ada indikator luar itu maksudnya, indikatornya itu di luar, apa namanya, proses titrasi. Jadi kalau indikator luar, ini kan Anda kalau titrasi, ini kan, ini ya, karak air mayor, ini apa, ada sampel, ada HCL, ada apa. Itu kalau indikatornya itu Anda masukkan ke sini, itu disebut dengan indikator dalam, artinya dalam sistem. Tapi kalau indikator luar itu maksudnya di luar, di luar, di luar ini. Di luar ini. Dulu laburannya seperti ini itu, Pak Bambang sama Mbak Kes, Mbak Mufi masih kenal atau enggak, enggak tahu. Dulu itu laburannya, terampil sekali membuat indikator luar itu. Indikator luar itu dibuat dari pasta kanji yodida, Pak Sedan Pak. Pasta yang di situ ada kanji, kanji itu kan amilum, kemudian yodida. Jadi Anda bisa pakai kertas saring. Kertas saring, itu Anda celupkan pada pasta kanji yodida. Kanji yodida itu apa? Jadi itu amilum ditambah dengan KI, amilumnya itu harus sudah dididikkan, amilumnya itu di, dia kan enggak larut dalam air dingin. Jadi amilumnya itu dipanaskan, kemudian begitu dia jernih, ditambah dengan KI, berarti kan di situ ada campuran KI, pasta kanji yodida. Kanji itu amilum, amilum yodida. Terus kertasnya itu dicelupkan. Kertasnya apa? Dicelupkan. Sehingga di dalam kertas ini, itu ada kanji yodida. Berarti ada apa? Amilum, mekanismenya, ini dikulai belum saya sampaikan kemarin, karena keterlaluan waktu. Amilum, dan memang sengaja mau biar saya sampaikan di sini. Amilum, kalium yodida. Ya, kertas, ini dalam kertas. Kalau nanti ada dalam titrasi, ini kejelekan indikator luar itu gini, mas dan mbak. Karena Anda itu di sini, di sini kan ada sampel, misalkan sulfanilamid, ada HCL. Kalau nanti di sini itu sudah ada kelebihan asam nitrit, artinya sudah titik-akir titrasi, begitu itu Anda teteskan di sini, maka langsung jadi biru. Kenapa menjadi biru? Karena asam nitrit itu kan oksidator. Dia akan mengoksidasi KI menjadi apa? I? I2. La I2. Itu kemudian dia akan beraksi dengan amilum, akan menghasilkan warna biru. Paham ya? Itu reaksinya. Jadi kalau ada kelebihan asam nitrit, maka langsung Anda pakai, dulu pakai batang pengaduk itu, pakai batang pengaduk itu, ini sayang, ini nggak ada air lemnya, di sini ada air lemnya nggak? Kalau itu ada air lemnya, ada isinya tadi ya, semoga bisa bayangin ya, itu batang pengaduk dimasukkan, kemudian itu ditetesan ke kertas, pasta, kanji, yodida tadi. Kalau langsung biru, itu berarti titik-akir titrasi. Lah, kalau birunya itu nanti, birunya itu nanti, itu bukan karena titik-akir. Dulu saya ingat betul ditanya itu pas, dulu kan modelnya praktikum, kita itu kan menghadap dosen. Taruhlah ini pasta kanji yodida, ya, pasta kanji yodida. Terus saya kasih dengan, misalkan ini terus saya gini, ini pasta kanji yodida ya mbak ya, ini terus saya teteskan gini, tes gitu. Ini batang pengaduk, anggap aja ini batang pengaduk, saya teteskan gini, tetes gitu. Kalau ini langsung biru, maka itu titik-akir titrasi. Tapi kalau itu belum, ya, biru, tapi birunya nanti setelah satu menit, Anda jangan tertipu ya, itu bukan titik-akir titrasi. Kok bisa biru, pak? Dulu saya ditanya itu. Kenapa itu kok bisa biru? Karena udara, pak? Ya, memang betul karena udara. Coba kalau itu karena udara. Ini kan pasta kanji yodida, ini kan juga di atas ini kan juga udara, tapi kenapa dia kok tidak warna biru? Saya teringat betul itu ditanya guru saya itu. Bisa-bisa memahami ya, logiknya guru saya ya, pastes itu. Saya lupa, apakah almarhum Pak Marno atau almarhum Pak Ahmad Mustafa Fatah. Itu kan, atau pak Jetisa lupa, yang jelas pastes. itu kan di atas ini, kan itu juga ada udara. Tapi kenapa kok itu tidak biru kertas kanji yodida? Kalau Anda menjawab, birunya setelah sekian menit itu karena udara. Kan begitu, Mbak Sia nggak bisa mikir kan. Saya loh, nggak bisa mikir. Kenapa itu? Kan ya betul, nyatanya juga tidak biru. Terus dijelaskan, iya reaksi itu terjadi kalau itu dikatalisis oleh asam. Media titrasi kita tadi, kan itu ada asam kuat. Maka kalau itu ada asam, kan cairan. Cairan ada asam kan di sini, kemudian itu ada O2, oksidator. Maka mengoksidasi amilum, mengoksidasi Kaim, jadi itu terus bereaksi dengan amilum. Poinnya apa? titik akhir titrasi itu, begitu Anda teteskan, itu harus langsung biru. Itu berarti ada kelebihan asam nitri. Karena kalau kelebihannya itu, warnanya biru itu setelah nanti-nanti, maka itu bukan karena kelebihan asam nitri, tetapi karena O2. Semoga paham. Mbak Kansa Aulia, faham nggak Kansa Aulia? Kansa Aulia? Aulia? Iya, Pak. Paham nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Faham atau nggak faham? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, sip. Itu ya. Indikator luar itu ada kekurangannya. Kekurangannya apa, Mas Dian, Pak? Kalau Anda sering mengambil ya, kalau Anda sering mengambil, oke lah, taruhlah ini Erlemaier. Kalau Anda di Erlemaier ini, di cairan ini, itu sebenarnya kan ada sampel, ada HCL, ya kan? Nah, kalau Anda itu kemudian Anda, ini celokan di cairan ini, kemudian Anda teteskan, dan itu belum titik akhir titrasi, bagaimanapun yang menempel di badung pengaduk, ibadah pengaduk, kan ada sampelnya. Berarti kan sampelnya menjadi berku, berkurang, sehingga tidak kuatitatif. Itu kelemahannya. Ya, gitu. Oke ya, itu. Mas dan Mbak, ini, indikator luar. Indikator luar yang digunakan adalah pasta kanji yodida, atau kertas kanji yodida. Artinya, itu dalam suatu lempeng, itu bisa pakai kertas, juga pakai lempeng, aluminium, yang itu dilapisi dengan pasta kanji yodida. Ketika larutan digoreskan, maka adanya kelebihan asam nitil, akan menjadi yodida menjadi yodium. Dan dengan adanya kanji atau minum, akan menghasilkan warna biru segera. Indikator kanji ini, pekat terhadap kelebihan, sangat sensitif. Dibanding indikator dalam, dia lebih sensitif. Tapi ya tadi, kekurangannya, dia kalau itu sering diombal ambil, maka itu akan bisa mengurangi kadar A-anali. Oke, saya lanjutkan. Indikator dalam sekarang. Indikator dalam itu, artinya ya indikatornya itu ya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ya dari awal. Indikator dalam yang digunakan biasanya pakai tropiolin OO, 3 tetes, dan mitilin biru 2 tetes. Nah, apa namanya Mas dan Mbak, itu mekanismenya. Kalau nanti tropiolin OO itu warnanya merah. Metilin biru itu warnanya biru. Maka kalau itu dia dicampur, merah dengan biru kan ungu. Ya kan? Nah, mekanisme perubahannya gimana? Kalau ada kelebihan asam nitrit, kelebihan asam nitrit, maka asam nitrit itu akan merusak tropiolin OO. Tropiolin OO tadi kan warnanya merah. Tropiolin OO itu dirusak oleh asam nitrit. Berarti kan warna merah kan hilang. Nah, kalau warna merah hilang, maka dia akan menghasilkan warna biru. Karena ungu tadi kan campuran antara merah dengan biru. Ungu. Terus begitu kelebihan asam nitrit, tropiolin OO itu rusak. Jadi tidak berwarna. Karena dia tidak menjadi berwarna, maka akan menjadi warna biru. Walaupun pada kenyataannya tidak ada biru, tapi nanti bisa biru sampai hijau tergantung pada senyawa yang dititrasi. Dan yang selanjutnya pakai potensiometri. Dulu cerita. Dulu ini sering soal yang favorit oleh Pak Jedy. Ada dosen. Anda mungkin sudah menunjukkan. Pak Profesor Sujedi. Dulu mengajar analisis obat bagian sulfa ini. Selalu pertanyaannya. Indikator apa yang Anda gunakan ketika penetapan kadar parasetamol dalam sirup secara nitrimetri? Yang mana sirup itu warnanya merah? Berarti apa jawabannya? Bisa indikator luar. Indikator luar kan tidak terpengaruh pada warna. Kalau indikator dalam kan tidak bisa. Karena kan sirup itu warnanya merah. Sehingga kalau tropiolin, oh itu nanti Anda ada rusak. Tetap warna merahnya dari warna kan tidak hilang. Berarti jawabannya apa? Harus pakai indikator luar atau pakai tropiolin, maaf, atau pakai indikator potensiometer. Potensiometer itu jawabannya. Jadi hal-hal seperti ini ya terngiang-ngiang terus. Saya senang kalau mengajar praktikum ini. Selalu bernostalgia dari dulu. Apakah itu pada saat titrasinya, pada saat mengasistensinya. Dulu zaman dulu ada asisten. Ada asisten yang dua orang yang selalu keliling. Dulu ya agak lama praktikumnya seperti ini. 6 jam. Semua orang wajib titrasi. Tidak boleh TBA titrasi bebas alat. Dia tanpa titrasi, tapi dia punya data. Dulu enggak. Semoga nanti Anda ini, ini kan semester berapa ini ya? Semester berapa yang ikuti? Semester dua ya. Semoga nanti segeralah, biar Anda tahu meningkatkan skill titrasi Anda. Masihlah. Nanti mungkin era Pak Divyo sudah. Pak Divyo ini yang paling senior. Tapi LL itu masih di generasi saya itu masih bisa. Dulu saya kalau bilang banyak, saya itu dapat yang terkesan itu. Saya itu tahu titrasi setengah tetes itu sudah semester delapan dong, Mbak. Dikasih tahu. Dan sampai sekarang teringat sama Pak Marno namanya. Pak Marno dulu. Putul itu sekali Pak Marno itu. Diajari titrasi tetes. Bahkan ya nanti, itu kalau Anda misalkan B.A.Ni bisa tanya bapaknya Pak Sukung, itu dulu katanya kalau titrasi itu. Itu kan lubang. Lubang apa? Lubang burat itu. Lubang segitu itu katanya masih terlalu, terlalu, terlalu lebar. Itu artinya katanya dulu saya nggak mengalami dan saya nggak melakukan. Itu disambung dengan pentil. Tahu pentil anda ya? Pentil itu pentil band itu loh. Terus digubukan lagi dengan kapiler yang itu, biar tetesannya itu menjadi lebih kecil. Itu kan hubat pemikirannya. Karena bagaimanapun titrasi itu kan selalu pasti terjadi kesalahan. Kesalahan titrasi kan perbedaan antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen. Sehingga supaya perbedaan antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasi itu dia sekecil mungkin, maka itu disambungkan lagi. Supaya apa? Lubangnya itu, tetesannya itu menjadi lebih kecil. Saya nggak bisa bayangin. Saya diceritain sama Pak Sugeng waktu itu. Ceritain aja. Enggak. Itu upaya untuk mengecilkan kesalahan. Yang terakhir, potensiometri itu pakai potensio. Nanti Anda kalau di kumpe analisis dua, ada praktikum potensiometri. Jadi melihat potensial. Perbedaan potensial. Nanti pada saat akhir titrasi itu terjadi perubahan yang mendadak. Jadi Anda tahu kalau dalam titrasi itu kan pasti kalau ini digambarkan kan gini. Ini kan pada saat titik gini. Misalkan gini, ini putih. Ini datar pas titrasi. Pas seperti inilah, inilah nanti terjadi titik akhir titrasi. Itu pakai potensiometri. Oke, sekarang prosedur praktikumnya. 15 menit saya gunakan untuk itu. Nanti pertama kali Anda membutuhkan larutan baku natrium nitrit. Larutan baku natrium nitrit 0,1 N dan cara pembaguannya. Ya kenapa ya? Ini digunakan istilahnya. Mas dan mbak nanti biar tidak bingung. 0,1 M. 0,1 molar. Anda pernah nggak berpikir, kenapa pak itu pakai 0,1 molar? Kok tidak 1 molar atau 0,01 molar? Anda harus berpikir itu. Tapi dalam beberapa kasus kenapa juga ada 0,05 molar atau 0,05 normal Ini dipikir ya, saya sudah tahu jawabannya Tapi biar Anda mikir di merenungkan Pertama gini, pembuatan larutan natrium nitrit 0,1 N Jadi larutkan 7,5 gram natrium nitrit P itu pereaksi Jadi kalau ada istilah LP itu bukan lembaga pemasyarakatan Tapi LP itu secara dari larutan pereaksi Kalau LVV ini larutan volumetrik Ini simbol-simbol Pembuatan kertas kanji yodida Ini untuk apa? Indikator luar Ini ada caranya Terus 9,4, larutan 5 air Tantai sampai diaduk ini Ini didihkan beberapa menit Kalau tidak ada didihkan, tidak bisa larut Dulu pernah seperti ini terjadi Jadi dilarutkan dengan air hangat Dan itu tidak lama Kalau larut itu molekulnya Jadi Anda tidak akan melihat Semacam sistem suspensi Jadi nanti larut-larut betul Kita sudah didihkan Dan setelah itu tadi pembuatan pasta ini Hamparkan pada lempeng porselen Anda bisa pakai aluminium Kertas yang paling sederhana itu pakai kertas Dulu pas praktikum kita pakai kertas kanji yodida Sekarang pembakuan larutan nitri Saya ingat padahal ketika tadi saya Nggak apa Saya nggak lihat ini Nggak lihat prosedurnya Ini tadi saya baru minta pagi Mbak Acevin untuk menyiapkan Jadi ini Mas Denbak Pertama ya Ini pembakuan Pembakuannya pakai apa Mas Denbak? Kalau Anda lihat Di sini pembakuannya pakai asam sulfanilat PA itu proanalisis Jadi lebih kurang 500 miligram Kalau lebih kurang ingat ya Itu boleh menimbang plus minus 10% Tidak boleh plus minus 10,5% Anda boleh ya Plus minus 10% Anda boleh menimbang antara 360 sampai 400 Ini harus Anda ikuti ya Karena itu sudah prosedur pembakuan Dan prosedur pembakuan itu sudah mempertimbangkan Nanti volume titrahnya berapa Apakah itu sesuai dengan kapasitas bulat atau tidak Secara seksama Secara seksama itu maksudnya Anda harus menggunakan neraca dengan kepekaan tertentu Ini sudah saya jelaskan Terutama di IUP Masa IUP sudah saya jelaskan Apa itu tiba kurang lebih seksama Apa itu neraca Apa namanya Analitik atau makro Semi mikro Mikro Ultramikro Ya itu sudah saya jelaskan semuanya Saya yakin juga yang reguler juga sudah dijelaskan Bagaimana cara menjelaskan penimbangan Supaya pendudukan kita sama ya Setelah itu Apa namanya Encerkan Pengenceran air ini tidak berpengaruh ya Mas Janibak Kapan-kapan nanti kalau titrasi Kalau mulia spektro Nanti saya jelaskan Penambahan air di sini tidak menentukan 100 ml kah 98 ml kah Itu tidak berpengaruh Berbeda kalau spektro Karena spektro itu yang diukur adalah Analit persatuan volume Kalau ini kan tidak Dalam titrasi itu Semua analit itu harus termakan Atau bereaksi dengan titran Larutan baku kita Jadi apakah Anda mau 100 ml Pakai perasaan kira-kira Anda juga masalah Kalau Anda tidak mau pakai Apa Pakai gelas ukur Terus pakai tanda di air lemayor Tidak masalah Terus tambahkan ya ini Ini asam klorida pekat ya Ingat ya Ini asam klorida Oke Kalaupun ini paper reaksi ya Ini tapi saya pastikan Reaksi di sini itu nanti pasti Di sini itu pekat Atau konsentrasinya tinggi Nah kalau Anda seperti ini Anda harus kembali ke Istilah-istilah yang digunakan Pharmacope Indonesia HCLP itu apa? Adalah HCL yang mengandung Sekian persen misalkan Atau HCL sekian normal Ya harus lihat itu Titrasi pelan-pelan Dengan atrium nitrit yang telah dibuat Kemudian titrasi dintikan Apabila setelatan Akan sudah memberikan warna biru Pada pasta Kanji Yodida Tadi sudah saya jelaskan kan Titrasi dianggap Selesai jika titik akhir Dapat ditunjukkan lagi Setelah larutan dibiarkan Selama satu Satu menit Setelah satu menit Anda ambil lagi Anda apa? Anda goreskan lagi Teteskan lagi Ke kertas kanji Dia kok tetap Warnanya biru Maka itu dia Berarti titik akhir Titrasi Nah ini Apa namanya Di sini HCL kan Enggak anu ya Mungkin kan lebih mudah Reaksinya Tapi reaksi tadi di atas Di teori kan sudah saya sampaikan Ini amin aromatis primer Kemudian ini dia akan membentuk garam Dia so Nium Nah ini mas Dian Seperti ini gak usah dihafal Pembakuan itu Pembakuan itu Pasti rumusnya gini Ingat dalam titrasi itu Yang sama miligrek Berarti miligrek Mungkin gini ya Saya menggunakan Kertas kosong Kalau ini dulu Saya dapatnya dari Pak Tibio Saya harus gak tahu Ini dulu seperti ini Saya dapatnya dari Pak Tibio Kalau titrasi Katetes dari Pak Marno Titrasi yang harus pakai Itu dari Pak Sugeng Jadi Ada sisi-sisi Yang kita itu Apa? Kita itu Terkesan dengan Salah satu topik Jangan sampai Anda itu kuliah Selama ini kok tidak ada Satu dua poin Yang itu sangat terkesan Sekali yang Sampai kapanpun Itu Anda ingat Ini ya Saya jelaskan Titrasi itu Titrasi itu Gini Titrasi itu Mas dan Mbak Kalau pada Gak usah Itu dulu bahasanya Pak Tibio Gak usah dihafal Ingat saja Rumus umum ini Sehingga ketika Ada melakukan Pembakuan apapun Ingat rumus ini Miligram Maaf ya Dalam titrasi Yang sama itu Adalah apa Miligram ekivalen Ataupun mililiter Jadi kita samakan Misalkan Tadi kan Asam sulfanilat Itu digunakan Sebagai baku Untuk pembakuan Natrium Nitrit Berarti kalau gitu Kalau gitu Yang sama berarti Yang sama berarti apa Miligram Asam Ini miligram Miligram asam Sulfanilat Sama dengan Miligram Natrium Nitrit Gitu Sama Kalau misalkan Anda Pembakuan ACL Dengan Natrium Karbunat Ya miligram HCL Sama dengan Miligram Natrium Karbunat Kalau Anda Membabukan Misalkan Apa Nah NAOA Dengan Kalium Gitalat Ya miligram NAOA Sama dengan Miligram Kalau boleh Dipulak-balik Nah miligram Itu rumusnya Miligram Itu rumusnya Apa V kali N Itu miligram Atau Ya kalau V nya mililiter Yang cair Itu adalah V kali N Ya Ini kan Anda Yang cair Yang cair itu kan Natrium Nitrit Titran itu kan Mesti cair Ya kan Kemudian yang Anda Untuk membakukan Itu kan Miligram Berarti kan Milimol Kali Va Valensi Paham ya V kali N Berarti kan Mililiter Ingat yang cair apa Natrium Nitrit kan Mililiter Natrium Nitrit Dikalikan Normalitas Natrium Nitrit Nah ini kan Yang mau Akan Anda Pakai kan Normalitas Natrium Nitrit Sama dengan Apa Mas dan Milimol itu Apa Miligram Asam Sulfanilat Sulfanilat Dibagi apa BM Asam Sulfanilat Dikalikan Va Valensi Makanya ini Karena valensinya Satu Maka dari sini Maka Anda bisa Menghitung ini Normalitas Dari NANO2 Semoga diajari Anda Yang diajar Pak Dibio Mas Imam Sifat Diajar Ke Anda Seperti ini Cara Menghitung Normalitas Anda Tidak Usah Diafal Terlalu Banyak Nanti Diafal Menghitung Kadar Juga Gitu Jadi Pembakuan Apapun Rumusnya Seperti Ini Ingat Ingat Jadi V Berarti Kalau gitu Normalitas NANO2 Berarti Apa rumusnya Miligram Asam Sulfanilat Dikalikan Valensi Dibagi Dengan BM Asam Sulfanilat Dikalikan Volume Ditran Ini kan Jadi Kesini Maka Ini Rumusnya Rumusnya Ini Miligram Asam Sulfanilat Volume Dikalikan Berat Mo Mo Sebenarnya Ini Kalikan Valensi Cuma Karena Valensinya Satu Kan Sama 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 AUP Koordinatornya Siapa Dulu Namanya AUP Paham Mbak Oke Sekarang Itu ya Pembakuan Pembakuan Apapun Dahlah Lewat Maunya Tadi Ingat Dalam Titrasi Yang Sama Miligrek Miligrek Titran Sama Dengan Miligrek Analit Gitu Mudah Sekarang Penetapan Kadar Contoh Penetapan Kadar Penetapan Kadar Sulfanilamid Maka Sama Sulfanilamid Ditimbang Kurang Lebih Sersama Ditambah Dengan Air Kalau Tadi 100 Ini 75 Karena Tidak Berpengaruh Saya Tidak Suka Rokok 76 Maka Anda Mau 76 Juga Boleh 10 Mililiter Klorida Kemudian Dinginkan Titrasi Sama Ini Sampai Disini Sama Semua Ingat Kalau Menghitung Kadar Pasti Rumusnya Apa Kalau Di Petunjuk Praktikum Kan Didak Repot Gini Saya Yakin Pasti Di Reguler Pun Diajari Pak Dipjo Bukan Seperti Ini Karena Karena Ini Adalah Pharmacope Indonesia Tapi Saya Yakin Pak Dipjo Juga Ngajarinya Kalau Anda Sama Di Ayub Saya Ngajari Kalau Menghitung Kadar Itu Pasti V Kali N Kali BE Atau V Kali M Kali Berat Eki Valen Berat Eki Valen Itu Apa Berat Molekul Per Valen Valensi Dibagi Miligram Saya Ngajari Rumus Apapun Itu Kan Gitu Kalau Itu Serbu V Kali N Kali BE Biar Anda Tahu Biar 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 Bingung Dengan Rumus Yang Dibuat Oleh Petunjuk Praktikum Ini Gak Salah Dua-duanya Bener V Kali N BE Cuma Ini Rumus Umum Dibagi Dengan Miligram Sample Dikalikan 100% Kalau Serbu Kan Di Kuliah Saya Samirkan Kalau Serbu Kalikan 100% Kalau Itu Tablet Dikalikan Berat Rata-rata Tablet Kalau Itu Sirup Dikalikan Sesuai Etiket Kalikan Lima Misalkan Kalau Itu Mau Miligram Per Lima Mililiter Ya V N Karena Ini Valensinya Satu Maka N Ini Dikati Dengan M Kemudian BE Berat Molekul Dibagi Valensi Berat Molekul 172,2 Sehingga Tulis Saja Disini 172,2 Lapa Disitu 172,2 Iya Karena Disini Dibagi Dengan Keseterak Apa Dibagi Dengan Normalitas Yang Dipakai Toba Kalau Ini Sama Saja Ini Dengan 172,2 Gitu Anda Boleh Mau Kalau Di Parmakope Indonesia Itu Mengasumsikan Orang Yang Tidak Apa Ya Orang Yang Mengasumsikan Rumusnya Seperti Ini Tapi Kalau Anda Tau Itu Dasarnya V M Be Anda Boleh Pakai Rumus Tadi Atau Pakai Rumus Di Parmakope Indonesia Gitu Ya Mas Dan Alhamdulillah Sudah Apa Namanya Sudah Sama Ini Sulfadyacin Juga Sama Ini Sulfadyacin Berat Molekul 250 Ini Para Aminosalisilat Juga Sama Ini Amin Aromatis Primer Gitu Gak Ada Gak Ada Yang Gak Ada Yang Apa Spesor Awal Semuanya Masih Amin Aromatis Primer Kalaupun Dulu Saya Ada Praktikum Paracetamol Chloramfenicol Itu Karena Untuk Membuktikan Teori Bahwa Itu Bisa Tetapi Metode Pilihannya Untuk Paracetamol Jelas Bukan Nitrimetri Karena Susah Untuk Mengontrol Bahwa Hidrolisis Sempurna Dengan Juga Bahwa Chloramfenicol Itu Susah Untuk Mengontrol Reduksi Telah Sempurna Dan Metode Yang Bagus Itu Harus Sederhana Metode Yang Bagus Harus Sederhana Sederhana Dengan Langkah Analisis Yang Tidak Terlalu Extensif Tahap Itu Sederhana Itu Yang Mas Dan Mbak Alhamdulillah Satu jam Sudah Sudah Komplet Banyak Teori Beberapa Ada yang Tidak Saya Sampaikan Di kuliah Untuk IUP Bagaimana Memilih Indikator Jelas Itu Apa Mekanismenya Seperti Apa Kelebihan Dan Kekurangannya Seperti Apa Sudah Saya Sampaikan Sehingga Tidak Adalah Yang Terlewat Terkait Dengan Nitrimetri Untuk Praktikum Ini Mulai Dari Teorinya Kemudian Cara Kerjanya Pemilihan Indikatornya Cara Membakukannya Cara Ngitung Baku Penetapan Kadarnya Kemudian Cara Mengitung Penetapan Kadar Semoga Ada Manfaatnya Mas dan Mbak Jadi Dianulah Ini Sesuatu Yang Menurut saya Penting Untuk Mendasari Anda Di Kuliah-kuliah Selanjutnya Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Oke ya Mbak Anik Nanti saya dikirimi Rekamannya Nanti Biar saya Untuk Biar dilihat Oleh Yang lain Yeah 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 Terima kasih.